Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya Semoga semuanya sehat walafiat Dan keluarganya juga sehat walafiat semuanya Baik anak-anak kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita TBTQ Dan sebelumnya Agar pembelajaran kita mendapatkan keberkahan Dipermudah oleh Allah Maka kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Al-Fatiha Al-Fatiha A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siraat al-mustakim Siraat al-lazina an'amta alayhim Ghoiril maghubi alayhim walaladhalin Amin Raditubillahirrahim Raditubillahirrahim Rabbah Wabilislami dinah Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidani ilmah Warasukni fahmah Wajalni min ibadika salihin Amin Amin Baik anak-anak Kita sudah berdoa Harapannya Semoga pembelajaran kita Bermanfaat untuk kita semuanya Amin Dan anak-anak Kita hari ini akan bahas surat an-nasir An-nasir Nah Kita hari ini akan membaca surat an-nasir Sekaligus nanti kita akan mempelajari tentang Isi kandungan dari surat an-nasir Ya Baik Sebelumnya yuk Kita baca terlebih dahulu ya A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Iza ja'a nasrullahi walfat Wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwajah Afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastafir Innahu kana tawwabah Coba Anak-anak perhatikan Saya baca satu-satu ya Bismillahirrahmanirrahim Iza ja'a nasrullahi walfat Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajah Afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastafir Innahu kana tawwabah Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan Iza ja'a nasrullahi walfat Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan Wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwajah Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong Dengan berjamaah Kemudian Fasabbih bihamdi rabbika wastafir Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu Innahu kana tawwabah Dan mohonlah ampun kepadanya Sesungguhnya Dia adalah maha penerima tawbad Nah anak-anak semuanya Kandungan dari surat ananser ini adalah Dalam surat ini Itu Surat ini dinamakan surat ananser itu Yang berarti pertolongan Jadi artinya pertolongan Kenapa kok di Apa namanya Kok pertolongan gitu Karena di dalamnya dibicarakan sebuah Atau pertolongan Allah Jadi surat ananser ini Diartikan sebagai pertolongan Karena membicarakan Poinnya tentang pertolongan Allah Nah pertolongan yang seperti apa yang dimaksud Nah ini Jadi Surat ananser ini Dapat kita ketahui adalah Surat ananser berisi kabar gembira Bahwa Allah akan memberikan pertolongan Dan kemenangan kepada Rasulullah Dalam hal ini Kemenangan yang dimaksud adalah Pembebasan kota Mekah Yang kemudian Kita kenal dengan peristiwa Fathu Mekah Itu Jadi kemenangannya itu Ya kan Pembebasan kota Mekah Yang kemudian Kita kenal dengan peristiwa Fathu Mekah Kayak apa peristiwa Fathu Mekah itu Nah ini Berkaitan dengan peristiwa Fathu Mekah Atau Pembebasan Pembebasan Mekah Dimana umat Islam itu Bisa menguasai Mekah sepenuhnya Dengan Menghindari Pertumpahan darah Jadi bisa berkuasa Ya kan Tanpa pertumpahan darah Nah peristiwa ini Adalah pertolongan Dan kemenangan Dari Allah SWT Jadi Meraih sebuah kekuasaan Bisa menguasai suatu tempat Tanpa ada pertumpahan darah sedikit Kok bisa terjadi seperti ini Ya ini Karena ini adalah faktor Pertolongan dan kemenangan Dari Allah SWT Kepada umat Muslim Maka Hendaknya memuji kebesaran Allah SWT Dan memohon ampunan Kepadanya Pada peristiwa Fathu Mekah ini Banyak penduduk Mekah Yang sebelumnya Tidak Islam Sebelumnya kafir Kemudian berbondong-bondong Memeluk agama Islam Jadi yang dulu Asalnya mereka itu semuanya Tidak Islam Ya kan Sebelumnya Orang yang ingkar Orang yang kafir Kemudian berbondong-bondong Memeluk agama Agama Islam Jadi itu Nah Surat An-Nasir ini sendiri Itu adalah Surah yang menempat Diurutan ke-110 Dalam Al-Quran Dan surat ini Tergolong sebagai Surah pendek Karena hanya mencakup Tiga ayat saja Atau yang dikenal dengan Surat Mat-Makiyah Demikian Anak-anak Kelas tujuh Yang Pak Sur Banggakan Semoga Pembelajaran ini Bermanfaat Meskipun sedikit Tapi minimal Sudah paham Tentang surat An-Nasir Ya kan Baik dari Kandungannya Dan juga Dari Bacaannya Semoga Anak-anak semua Semakin cinta Terhadap Al-Quran Hari demi hari Diisi dengan Membaca Al-Quran Ingat Al-Quran itu Akan menjadi Teman kita Selamanya Baik Dika lama Masih hidup Ataupun Sudah meninggal Meninggal dunia Dan dia Tidak hanya Sekedar menemani Tapi akan Menyelamatkan kita Dari hidup Di dunia Maupun Kehidupan Di akhirat Demikian Yang Pak Sur Sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Kita tutup Dengan hamdalah Dan gaflatul majlis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu Alla ilaha Illa anta Astaghfir Kawatubu Wilaik Walafuminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bihamdika Bihamdika Bihamdika